Halo, para tetua para pencinta Battletrood Evans dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Uilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih bertukar pukulan bersama dengan Raja Pemakan Jiwa Pada saat yang bersamaan di bagian yang lebih dalam dari jurang maut Terdapat sebuah tempat di tengah kegelapan Ada sebuah altar besar dengan rantai besi yang menghubungkan altar ke kegelapan Sesosok terlihat sedang duduk bersila di dalam altar tersebut Sosok ini tiba-tiba membuka matanya dan amarah pada saat ini seketika melonjak di matanya Otot-otot di wajahnya juga pada saat ini bergerak-gerak dan sosoknya dipenuhi dengan aura permusuhan yang kuat Sosok ini terlihat seperti bocah yang baru saja berusia sekitar 5 atau 6 tahun Tetapi meskipun begitu ekspresi di wajahnya terlihat sangat tidak sesuai dengan tubuhnya Suara bocah lelaki itu pun seketika terdengar ketika berkata bahwa meskipun klon dari klan pemakan jiwa ini cukup kuat Sungguh sangat disayangkan permaisuri sialan itu benar-benar telah menyegelnya disini Namun meskipun begitu hal ini bukanlah sebuah permasalahan Klon rusak miliknya saja benar-benar sudah cukup untuk berurusan dengan orang-orang ini Mata sosok tersebut pada akhirnya seketika menatap ke arah kehampaan dan terlihat sesosok besar mulai muncul Sosok ini memiliki tubuh rusak dengan sosok tinggi dan kekar dan kekuatan fisiknya tampak cukup kuat Sesaat kemudian sosok rusak ini melesat menuju kehampaan dengan kecepatan yang sangat tinggi Sementara itu kembali ke pertempuran di antara Xiaoyan yang pada saat ini tampaknya akan segera berakhir Xiaoyan pada saat ini berhasil menghadapi serangan yang dilesatkan oleh raja pemakan jiwa satu demi satu Setiap pukulan berisi kekuatan spiritual dan kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli Raja pemakan jiwa juga pada saat ini tampaknya tidak memiliki perlawanan sekali terhadap Xiaoyan Tubuhnya pada saat ini benar-benar runtuh dan banyak jiwa mulai melepaskan diri dari tubuh raja pemakan jiwa Xiaoyan pada saat ini seketika mengeluarkan labu dewa bermata sembilan Dan Xiaoyan berkata agar mereka semua segera masuk ke dalam surga Para roh ini pada akhirnya benar-benar diserap oleh Xiaoyan dan sesaat kemudian Simbol keempat dari labu dewa bermata sembilan seketika terbuka Sosok ini terlihat memegang dua bilah besi berwarna darah dengan rantai yang melingkari lengannya Nama dari sosok ini adalah Xie Lingzun dan dari penampilannya Tampaknya orang ini benar-benar memiliki kemampuan yang kuat Begitu simbol ini muncul tentu saja hal tersebut berarti Xiaoyan akan bisa memintanya untuk menghabisi seseorang Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali memfokuskan diri untuk memasukkan banyak roh hantu Jiwa-jiwa yang keluar dari tubuh Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar telah tersedot semuanya oleh Xiaoyan Suara raungan terdengar dari Raja Pemakan Jiwa sebelum akhirnya perlahan-lahan menghilang Bersamaan dengan mokatnya Raja Pemakan Jiwa seonggok cincin penyimpanan juga pada saat ini terlihat melayang Xiaoyan pada saat ini seketika dipenuhi dengan kegembiraan sebelum akhirnya menangkap cincin tersebut Namun meskipun Xiaoyan pada saat ini terlihat gembira tetapi Xiaoyan merasa sedikit kecewa dengan hasil dari labu dewa bermata sembilan Xiaoyan awalnya berpikir bahwa Xiaoyan akan bisa mengaktifkan dua simbol setelah menyerap banyak jiwa dari Raja Pemakan Jiwa Xiaoyan hanya bisa menyipit sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk menggeledah cincin penyimpanan Sesaat kemudian Xiaoyan terlihat sangat senang Xiaoyan bergumam bahwa ternyata ada 200 miliar pil origin ki di tempat ini Jumlah ini cukup besar dan ini benar-benar membuat Xiaoyan bahagia Selain itu ada juga bahan-bahan yang berguna dan serba-serbi di dalam cincin penyimpanan Banyak juga keterampilan bertarung tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak tertarik pada hal tersebut Xiaoyan terus menerus mencari dan mengobrak-abrik ke dalam cincin penyimpanan sebelum akhirnya sebuah aura tiba-tiba menarik Xiaoyan Sebuah cahaya menyalak di tangan Xiaoyan dan sebotol batu giyok seketika muncul Xiaoyan menyipitkan matanya dan mojah Xiaoyan pada saat ini segera menunjukkan ekspresi serius Xiaoyan lanjut membuka botol batu giyok dan ada setetes darah emas di dalam botol batu giyok Xiaoyan kembali dipenuhi dengan kegembiraan begitu Xiaoyan melihat hal ini Xiaoyan pun segera bergumam bahwa ini adalah esensi dan darah dari dewa asli Tetesan esensi darah dewa asli ini mungkin tidak akan memberikan banyak perbaikan pada klon dewa asli Tetapi kemunculan dari esensi darah ini akan dapat menjelaskan suatu permasalahan di tempat ini Mungkin saja dengan adanya setetes esensi darah dari dewa asli ini keberadaannya benar-benar berada di tempat ini Xiaoyan pada akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk menjelajahi tempat ini lebih jauh lagi Xiaoyan pada akhirnya segera menyingkirkan esensi darah ini ke dalam cincin penyimpanannya Xiaoyan pada saat ini kembali mencari informasi apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Namun tampaknya selain dari setetes esensi darah ini Tidak ada hal lain lagi yang berhubungan dengan informasi mengenai dewa asli Xiaoyan juga telah memusnahkan Raja Pemakan Jiwa dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa mendapatkan informasi lainnya Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghelak nafas dan bersamaan dengan Xiaoyan yang berhasil menghancurkan Raja Pemakan Jiwa Pada saat ini ada banyak suara mendesis dingin di dalam kabut Ekspresi semua orang yang menyaksikan pertempuran pada saat ini berubah drastis Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Raja Pemakan Jiwa Oleh karena itu begitu mereka melihat Xiaoyan yang menghancurkan Raja Pemakan Jiwa Mereka pada saat ini benar-benar merasa merinding dan takut dengan keberadaan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali ke kelinci Bingyun dan Bu Zan Yang pada saat sebelumnya telah tersadar masih terlihat goyang Bu Zan pada saat ini tampaknya belum sepenuhnya mengembalikan kesadaran spiritualnya Xiaoyan akhirnya segera mengeluarkan beberapa ramuan perbaikan jiwa untuk Bu Zan Setelah meminumnya perlahan-lahan kesadaran Bu Zan pada saat ini mulai kembali Sesaat kemudian Xiaoyan segera membopong Bu Zan untuk menaiki kelinci Bingyun Mereka pada akhirnya segera melesat meninggalkan pulau Xuanlei Di tengah perjalanan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa jika ada Raja Jiwa yang lain Xiaoyan sepertinya benar-benar akan bisa menampilkan sosok kelima dari Labu Dewa Bermata Sembilan Menanggapi hal tersebut Bu Zan yang duduk bersilah segera mulai berbicara Bu Zan menjelaskan bahwa klan pemakan jiwa ini selalu hidup sendirian Terkecuali pemakan jiwa memanggil rekan-rekannya Mereka tidak akan datang untuk membalaskan dendam satu sama lain Xiaoyan memiliki ekspresi kecewa di wajahnya Sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah ada cara untuk menemukan mereka Bu Zan pada saat ini terlihat sedikit bingung dengan apa yang baru saja ditanyakan oleh Xiaoyan Bu Zan lanjut berkata bahwa menurutnya sebaiknya mereka tidak perlu memprovokasi makhluk-makhluk ini dengan sengaja Terlebih lagi pemakan jiwa bukanlah eksistensi yang mereka bisa tangani Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini harus tetap berhati-hati Xiaoyan pada saat ini menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa hal tersebut memang masuk akal Jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus menangkap satu lagi Xiaoyan masih harus menanyakan sesuatu dan mereka pasti mengetahui apa yang pada saat ini Xiaoyan cari Bu Zan pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sesaat kemudian Bu Zan pada akhirnya bertanya dimanakah raja jiwa sebelumnya Xiaoyan segera menjawab bahwa Xiaoyan telah menghabisinya di dalam pertempuran Bu Zan seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Bu Zan tampaknya tidak menyadari hal tersebut karena kondisi Bu Zan pada saat itu belum sepenuhnya tersadar Pikiran Bu Zan masih terguncang dan Bu Zan benar-benar tidak menyangka bahwa raja jiwa akan dihabisi oleh Xiaoyan Bu Zan pun segera berkata bahwa makhluk tersebut memiliki 100 juta jiwa Tidak mudah untuk membunuhnya dan bagaimana caranya ia bisa terbunuh Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa sepertinya Xiaoyan beruntung Bu Zan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali berkata karena pemakan jiwa tidak datang untuk membalas dendam Sepertinya mereka hanya bisa menangkap dua orang untuk mencari informasi Begitu selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan klon dewa asli menuju ke kabut Sesaat kemudian klon dewa asli membawa dua sosok yang ternyata adalah pria dan perempuan Xiaoyan pada saat ini segera bertanya mengapa mereka berdua mengikuti kelompok Xiaoyan Keduanya pada saat ini bergetar ketakutan Keduanya memohon kepada Xiaoyan untuk menyelamatkan hidup mereka Mereka tidak memiliki niat buruk dan mereka hanya meminta tuan keabadian untuk menyelamatkan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh wanita yang pada saat ini matanya gemetar Xiaoyan sedikit terdiam Sesaat kemudian Xiaoyan pun segera berkata kepada mereka agar mereka menceritakan apa yang terjadi Wu Zhan pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan heran dan mulai berbisik pelan Wu Zhan berkata bahwa sebaiknya mereka pada saat ini sedikit berhati-hati dengan orang-orang tersebut Xiaoyan sedikit menoleh dan mengangguk tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan perkataan Wu Zhan Sementara itu si wanita pada saat ini segera berkata bahwa mereka adalah orang berdosa yang tinggal di pulau Zhan Yue Beberapa tahun yang lalu klan pemakan jiwa memerintahkan semua makhluk di pulau tersebut untuk meminum pil pemakan jiwa Jika mereka tidak memberikan pengorbanan jiwa di dalam batas waktu tertentu Maka jiwa mereka sendiri akan dikorbankan oleh makhluk-makhluk ini Namun yang paling parahnya adalah mereka selalu datang sebelum waktu yang ditentukan Mereka benar-benar merempas jiwa dengan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan kesepakatan Selain itu pada saat sebelumnya ia juga melihat Tuhan keabadian bisa menghancurkan makhluk tersebut Dengan begitu maka ia pada saat ini berharap Tuhan akan bisa menyelamatkan mereka Begitu Wu Zhan mendengar hal ini mata Wu Zhan pada saat ini tiba-tiba menyipit Sementara itu Xiaoyan tidak berbicara dan Wu Zhan memutuskan untuk tidak berbicara Xiaoyan memandangi dua orang yang terlihat tertunduk dan merenung beberapa saat Wajah si pria pada saat ini terlihat pucat dan sosoknya segera berkata bahwa jika Tuhan keabadian tidak mau Maka mereka bisa melupakan hal ini dan mereka hanya bisa menerima takdir Wanita di sampingnya pada saat ini menangis terseduk-seduk mendengar si pria yang berbicara seperti itu Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah kekuatan dari pemakan jiwa ini Si pria pun seketika menjawab dengan tergesa-gesa bahwa ia juga memiliki seratus ribu jiwa Dengan kekuatan keabadian milik Tuhan tentu saja Tuhan akan dapat dengan mudah menghancurkannya Si pria dan si wanita pada saat ini terlihat memiliki mata berbinar dan sosoknya tampak merasakan adanya secerca harapan Keduanya menatap ke arah Xiaoyan yang merenung sejenak sebelum akhirnya Xiaoyan segera berbicara dengan lembut Xiaoyan pada saat ini memerintahkan si pria untuk memimpin jalan Keduanya pada saat ini sama-sama tertegun sebelum akhirnya tersadar dan segera berkata agar Tuhan bisa mengikuti mereka Pulau Zhang Yue tidak jauh dari sini dan mereka akan bisa mencapainya dalam waktu singkat Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera mengikuti pergerakan dua sosok tersebut Sementara itu Wu Zhan pada saat ini segera berbisik kembali di telinga Xiaoyan Wu Zhan berkata bahwa mereka memiliki aura roh hantu di tubuh masing-masing Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Wu Zhan sementara Wu Zhan sedikit merenung Sesaat kemudian Wu Zhan kembali menjelaskan bahwa ia telah hidup di jurang maut selama hampir ratusan tahun Meskipun ada banyak pulau di sini ia belum pernah mendengar mengenai pulau Zhang Yue Xiaoyan sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan Sementara itu Wu Zhan menjelaskan bahwa ada juga raja pemakan jiwa dengan total jutaan jiwa Jika mereka bertemu dengan orang ini mungkin mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bertempur Orang-orang ini juga semuanya adalah budak dari klan pemakan jiwa Mereka telah menjual jiwa mereka sejak lama dan apa yang mereka lakukan sekarang mungkin akan membawa kelompok Xiaoyan ke klan pemakan jiwa tertentu Xiaoyan pada saat ini kembali mengerutkan kening dan berkata sepertinya itu terdengar serius Meskipun Xiaoyan berbicara seperti itu tetapi ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini masih tampak terlihat tenang Wu Zhan pada akhirnya hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Pada akhirnya setelah beberapa saat melakukan perjalanan kabut tipis yang menyelimuti mereka mulai menghilang Terlihat adanya pulau yang berbentuk bulan sabit dan Wu Zhan pada saat ini sedikit menurutkan kening Wu Zhan pada saat ini tidak menyangka bahwa keduanya sepertinya benar-benar tidak menipu kelompok Xiaoyan Sementara itu si pria segera berkata bahwa mereka pada saat ini telah sampai di pulau Zhang Yue Xiaoyan juga pada saat ini menatap ke arah pulau yang berbentuk bulan sabit Xiaoyan bisa merasakan energi yang kaya di tempat ini dan segera bertanya seberapa kaya orijinki di pulau Zhang Yue ini Si pria pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya menjelaskan bahwa sejujurnya Setiap pulau di jurang maut ini memiliki sumber orijinki yang sangat kaya Tetapi meskipun begitu para pelahap jiwa menguasai hampir semua pulau yang berada di jurang maut Dengan begitu maka hampir tidak ada tempat yang bisa menyediakan tempat kultivasi yang aman Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali menatap ke arah pulau yang terlihat hancur Sementara itu Wu Zhan pada saat ini segera bertanya apakah semua yang ada di pulau ini telah terkikis oleh racun pemakan jiwa Si pria kembali menjelaskan bahwa setiap orang telah memakan pil pemakan jiwa Jika mereka tidak menelan pil pemakan jiwa maka mereka akan segera diambil oleh klan pemakan jiwa Dengan kata lain apa yang dialami di pulau ini sama dengan pulau Xuanlei Selain itu semua orang yang telah terinfeksi racun pemakan jiwa dan tidak memberikan pengorbanan Mereka benar-benar akan dijadikan mayat pemakan jiwa Jiwa mereka diambil dan tubuh mereka pada saat ini dijadikan zombie untuk menyerang musuh Wu Zhan pada saat ini menganggukkan kelapanya Sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya kapankah raja pemakan jiwa akan muncul Si pria pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa raja pemakan jiwa tidak tinggal disini selamanya Mereka akan datang dari waktu ke waktu dan menurut perkiraannya Raja pemakan jiwa seharusnya akan segera datang ke pulau ini untuk melahap jiwa setelah beberapa tahun Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berpikir bahwa tampaknya masih ada waktu yang bisa dimanfaatkan oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk sedikit mendarat Begitu hampir sampai di permukaan Xiaoyan pada saat ini bergumam bahwa pulau ini juga merupakan altar Sesaat kemudian Xiaoyan kembali bertanya apakah ada tempat terbaik untuk melakukan kultivasi di pulau ini Pria tersebut terlihat sedikit heran sebelum akhirnya bertanya apakah tuan ingin melakukan pelatihan Si pria pada saat ini mengerutkan gening karena bagaimanapun ia mengira bahwa Xiaoyan adalah makhluk tingkat keabadian yang kuat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini malah balik bertanya dimanakah orijin ki yang terkuat di pulau ini Si pria pun segera berkata bahwa itu berada di pusat kota dari pulau Zhangye Kota ini merupakan kota terbesar di pulau Zhangye Dulunya kota ini bisa menampung ratusan ribu orang Tetapi sekarang kota tersebut tampak benar-benar seperti kota mati dengan tidak adanya seorang pun yang tinggal di sana Tetapi meskipun begitu orijin ki yang terkonsentrasi di sana juga benar-benar sangat kuat Xiaoyan menganggukan kelapanya sebelum akhirnya memerintahkan si pria untuk menunjukkan arahnya Pria itu sedikit tergejut tetapi pada akhirnya sosoknya segera menunjukkan arah kota tersebut Si pria menjelaskan bahwa itu berada di tengah-tengah pulau Zhangye Tuan dapat melihatnya ribuan mil ke depan dari tempat ini Begitu Xiaoyan mendengar hal ini Xiaoyan pada akhirnya segera melompat ke udara dan terbang menuju ke ujung Kelinci Bingyun yang baru saja hendak berhenti dan ingin beristri jahat pada saat ini Mau tidak mau segera mengikuti pergerakan Xiaoyan Wu Zhang juga pada akhirnya segera mengikuti Xiaoyan Melesat berubah menjadi kilatan cahaya Sementara itu dua sosok yang ditinggalkan oleh Xiaoyan pada saat ini segera melakukan perbincangan Si wanita segera bertanya dengan cemas kepada pria yang bernama Hu Zuo Sosoknya bertanya apakah menurut saudara Hu Zuo orang-orang ini akan bisa menangani raja pemakan jiwa Ekspresi pria itu berubah menjadi berat begitu mendengar pertanyaan ini Sosoknya lanjut menyipitkan matanya Dan menggelengkan kelapanya sambil menghela nafas Hu Zuo pada saat ini segera berkata Bahwa mereka tidak bisa mengendalikan hal ini begitu banyak lagi Selama masih ada secerca harapan Tentu saja mereka harus mengambil kesempatan tersebut Mereka tidak perlu khawatir karena orang-orang ini bukanlah orang yang sederhana Namun meskipun begitu Sosok yang akan dihadapi oleh mereka bukanlah raja jiwa dengan ratusan juta jiwa Mereka akan berhadapan dengan raja jiwa dengan jutaan jiwa di belakangnya Mata wanita itu pun menyipit Seolah-olah ia pada saat ini benar-benar tidak tega telah mengorbankan kelompok Xiaoyan Sementara itu si pria pada saat ini segera berkata Bahwa karena orang-orang ini mampu membunuh raja pemakan jiwa Mereka pasti akan bisa menghadapi raja pemakan jiwa lainnya Tidak ada yang perlu ditakutkan Dan bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan raja pemakan jiwa Mereka juga tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi kelompok Hu Zuo Jika mereka dikalahkan maka raja pemakan jiwa akan mendapatkan jiwa tingkat keabadian Dengan begitu mungkin kali ini mereka akan diampuni oleh raja pemakan jiwa Sementara itu di sisi lain kembali ke Xiaoyan Yang setelah beberapa saat melakukan penerbangan Xiaoyan pada akhirnya segera sampai Di sepanjang jalan Xiaoyan melihat adanya banyak mayat pemakan jiwa Begitu Xiaoyan sampai Xiaoyan juga pada saat ini Masih melihat adanya mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melihat adanya pohon spiritual yang besar Pohon spiritual ini tampaknya lahir dari orijin ki yang kaya di tempat ini Orijin ki yang kaya ini juga sepertinya digunakan sebagai sumber nutrisi Untuk menghasilkan hampir ratusan buah spiritual Xiaoyan pada saat ini memiliki mata yang berbinar Melihat banyaknya buah spiritual yang tergantung Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya Dan berniat untuk memetik buah tersebut Buah ini terlihat sangat mirip dengan buah spiritual Yang diperoleh oleh Xiaoyan di surga pembunuhan Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu waspada dengan buah tersebut Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang hendak memetik buah Wuzan pada saat ini segera meminta Xiaoyan untuk menunggu Sosoknya pada saat ini segera melesatkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya ke samping Xiaoyan Ada banyak mayat pemakan jiwa yang pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memetik buah berwarna merah Wuzan pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan menjelaskan bahwa buah ini disebut dengan buah yama Buah ini adalah buah yang unik di jurang maut dan mengandung sumber energi yang kaya Buah ini juga memiliki fungsi menyembuhkan dan memulihkan kekuatan spiritual Hanya saja yang ingin ia katakan adalah bahwa alasan mengapa jurang maut menjadi seperti ini sekarang adalah karena buah tersebut Xiaoyan seketika menatap dengan serius ke arah buah yang berada di tangannya Xiaoyan sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Wuzan Xiaoyan tidak bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh dari buah yama ini Pada akhirnya api segera muncul di telapak tangan Xiaoyan dan Xiaoyan langsung mengekstraksi inti buah yama Dengan kemampuan Xiaoyan Sesaat kemudian setetes cairan merah tertahan di dalam nyala api Xiaoyan masih belum memiliki petunjuk tetapi dengan kemampuan alkemis Xiaoyan Dengan wawasannya Xiaoyan dengan cepat menemukan bau aneh di dalam cairan merah Nyala api pada akhirnya segera bergerak dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan kekuatan dari jantung api Sesaat kemudian gumpalan aura segera terpisah dari setetes cairan merah Gumpalan tersebut berubah menjadi kepulan api sebelum akhirnya mengeluarkan jeritan yang menusuk jiwa Dalam kesakitan karena nyala jantung api milik Xiaoyan pada akhirnya api ini seketika menghilang dalam sekejap mata Begitu Wu Zhan melihat hal ini pupil mata Wu Zhan seketika menyusut Aura yang dikeluarkan oleh Xiaoyan sebelumnya mungkin adalah racun pemakan jiwa Ini juga adalah pertama kalinya bagi Wu Zhan melihat racun pemakan jiwa yang tampak kesakitan seperti itu Sementara itu sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi sebuah senyuman ketika Xiaoyan berkata bahwa sekarang esensinya sudah bersih Saat berikutnya Xiaoyan menelan esensi yang telah diekstrak dari buah yama dengan satu suapan Origin ki yang agung seketika langsung meledak di tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera berteriak memintahkan Wu Zhan untuk melindungi Xiaoyan karena Xiaoyan akan melakukan penerobosan Wu Zhan memandang karo Xiaoyan dengan tatapan aneh karena ia pada saat ini benar-benar bingung dengan sosok Xiaoyan Ia benar-benar tidak tahu apakah sosok Xiaoyan yang asli adalah Dogan atau tingkat keabadian Xiaoyan pada akhirnya duduk bersilah dan Xiaoyan pada saat ini segera menggelontorkan Origin ki yang kaya yang berada di sekitar Sementara itu ternyata bersamaan dengan buah yama yang dipetik oleh Xiaoyan Hal ini menarik banyak mayat pemakan jiwa yang seketika berkerumun Wu Zhan pada saat ini kembali melesatkan banyak panah yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan makhluk-makhluk ini Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang membersihkan racun pemakan jiwa dan menyerap Origin ki Di suatu tempat di kedalaman jurang terdapat kabut tebal dengan adanya seekor katak iblis besar yang bercokol Ada sesosok tubuh yang pada saat ini berdiri di atas kelapanya dan sosok tersebut perlahan membuka matanya Sepasang mata dari sosok tersebut tidak memiliki pupil dan ciri-ciri ini sangat jelas menandakan bahwa orang ini berasal dari klan pemakan jiwa Sosok tersebut juga pada saat ini segera mengelurkan kelapak tangan dan berkata bahwa mereka harus segera pergi Mereka harus melihat siapakah yang berani mengeluarkan racun pemakan jiwa dari buah yama Sosok ini lanjut menepuk kepala si katak dan mulut besar katak seketika terbuka Otot-otot kakinya juga bekerja dan sosoknya seketika melesat menuju ke kehampaan Kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih duduk bersila di bawah pohon raksasa Xiaoyan memiliki senyum puas di wajahnya karena orijin ki yang terkantung di dalam buah ini begitu murni Sementara itu Wu Zhan pada saat ini telah berjuang keras untuk sementara waktu menghancurkan banyak mayat pemakan jiwa Kelinci Bing Yun juga pada saat ini membantu Wu Zhan setelah diperintahkan oleh Xiaoyan Kelinci Bing Yun pada saat ini menyemburkan aura yin yang sangat dingin ke segala arah Apapun yang disentuh oleh aura dingin ini seketika benar-benar dibakukan membuat semua mayat pemakan jiwa terhenti Wu Zhan yang melihat pemandangan ini juga tertegun karena ia tidak menyangka bahwa Kelinci Bing Yun memiliki kemampuan seperti itu Pada akhirnya setelah beberapa saat semua pemakan jiwa pada saat ini benar-benar telah berhasil Suasana di sekitar berubah menjadi hening dan Wu Zhan segera berdiri di samping Xiaoyan Meskipun tidak ada lagi ancaman tetapi Wu Zhan pada saat ini masih tetap berdiri dan waspada Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi kegembiraan Karena pada saat ini tanpa disadari Origin Ki Xiaoyan telah meningkat sebesar 2 juta Pondasi Origin Ki Xiaoyan telah mencapai 50 juta Dan hanya 4 juta yang tersisa bagi Xiaoyan untuk menerobos Ada ratusan buah yama yang tumbuh di pohon raksasa Yang sepenuhnya akan cukup untuk kebutuhan kultifasi Xiaoyan Dengan kecepatan dan jumlah Origin Ki yang berada di sekitar Xiaoyan yakin selama ada waktu Xiaoyan akan bisa menerobos Xiaoyan pada akhirnya kembali memfokuskan diri Untuk mencapai tujuan di mana Xiaoyan harus menerobos tahap akhir dogat bintang 7